Intro Perkenalkan nama saya Zedri Saputra, saya sebagai kameramen Perkenalkan saya Zedri Saputra, sebagai kameramen Perkenalkan nama saya Anasafat Lutmark, saya sebagai reporter Perkenalkan nama saya Isa Uliara Mawati, saya sebagai sutrajara Perkenalkan nama saya Alipa Tungan, saya sebagai editor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Anasafat Lutmark, mahasiswa dari Universitas Peradaban Saya berada di kawasan Bumiayu, tepatnya di Madi Suapa Muda, Madi Suapa Muda, Citarasama Mahmuda Ayo ikutin aku Permisi mas, kami dari mahasiswa Universitas Peradaban Isin mewawancarai terkait bisnis yang Mas sedang jalani, Pak-Pak boleh? Sebelumnya dengan Mas siapa? Mas Usman Mas? Mas Usman Usman Mas Usman, kalau boleh tahu Mas Usman yang dirikan bisnis ini sudah tahun empat-empat ya? Dari 2013 Terus modal yang dikeluarkan ketika mau dirikan bisnis ini? Kira-kira 13 juta, eh 15 juta 15 juta termasuk sama sewa tempat atau? Sewa tempat, terus modal buat perakotan Semua? Iya Berarti sudah mencapai semua yang masih membeli Iya, sama belanja Terus? Kalau boleh tahu pendapatan per bulan atau per hari itu sekitar berapa? Enggak tentu, Mbak Kalau jualan, Mbak, kadang ya pasang semua gitu Iya, kalau lagi ramai? Kalau lagi ramai ya sekitar 1 jutaan lah Satu hari? Iya Cuman itu kotor Oh, belum? Belum sama belajar Belum, berarti belum dipisah sama modalnya gitu? Iya, belajar terus buat bayar saya kan ya Terus buat bosnya Terus sama teman saya satu lagi Berarti kalau besitnya berapa? Ya, kadang 500, kadang 300 Satu hari itu ya, Mbak? Iya Terkait karyawan berarti di sini karyawannya ada berapa, Mbak? Kalau sekarang ada dua Kalau lagi repot, kadang menurut satu lagi Nyari satu lagi Berarti ini sama itu? Apa? Kentang-kentang goreng ya? Ya, sama ketang goreng, sama es belakang Itu biasa jadi 60 jam, Mbak Oh, iya, berarti Itu ya, kedepan ada SMP, Mbak? Iya, sama sekolah Itu kalau buka ini-nya jam berapa? Kalau buka, kita mulai jam 6 Cuman kalau buka warungnya jam 8 Berarti jam 6 pagi, masak itu? Enggak Beres-beres paling ngupas, terus ngerok lapak Ngupas kentang gitu? Terus ngecorkin dari sepatu Terus tapi kalau buka warungnya jam 8 gitu? Kalau nutupnya? Kalau nutupnya setengah 6, Mbak Setengah 6 sore? Tiap hari gitu? Ya, kalau lagi gak capek ya langsung nutup Mayoritas pelanggannya dari halangan apa aja, Mbak? Anak sekolah, ibu-ibu, terus ya cewek-cewek layam, Mbak Berarti udah paham ya, Mbak? Udah jadi pelanggan setia ya? Iya, sering kesinilah Kemarin harga minyak naik Terus penjualan kentang gorengnya Solusi agar kita kemahalan itu gimana gitu? Ya palingan kurangi porsinya, Mbak Terus kita nyari minyak yang murah Walaupun kita harus ngantri Harus nyari muter-muter ya, Mas? Ya nyari muter-muter kesana kesini Tapi dari pelanggan gak komen gitu Terkait pasinya dikurangin Kalau dari pelanggan itu pasti, pasti komen Cuman kita mau gimana lagi ya? Ya, Masnya bilang aja Warga minyak naik kayak gitu ya, Mas? Saya bilang gitu Selama Mas di sini Suka-suka dalam menjalankan bisnis ini gimana, Mas? Kalau pas lagi harga pada daik itu ya seti, Mbak Kadang pingu, kadang pendapatan kurang gitu Kalau suka, Mas? Tapi bosnya gimana enakan gitu, Mas? Kalau bos enak, kita dibebasin Ibu bisa bebas Makan nih Makan bebas Ya, cuman kita saling ngerti aja Kalau lagi rame, lagi ngantai gitu Masnya ke sini, ke warung berapa bulan sepali Atau berapa bulan sepali, Mas Baru kuantra? Seperlunya aja, Mas? Kalau kita minta atas ya, ya pasti bisa ini Kalau lagi piannya bisa, ya pasti bisa ini Harapan, Mas? Buat Baru ini itu gimana ke depannya? Pasti biar nambah rame, nambah maju Nambah pelanggar Terus Terkenal ya Pengennya nambah menu lagi jajanan apa gitu Ya bener, Mas Di sini kan banyak anak sekolah ya Iya Saya juga sering jajan di sini Terus kalau orang-orang di sini kan doyan jajan mah Kentangan ada orang yang gak suka doyan jajan Ngirit gitu Ya, ngirit Kalau di sini mah enggak suka jajan Kalau ngerin lagi Saya boleh ikut ngupasin kentangnya, Mas? Mulai, Mbak, silahkan Ini kentangnya nggak yang besar-besarnya, Mas? Ya nggak mesti, Mbak Kadang kalau lagi ya harga cocok ya ambil yang besar Kalau lagi lumayan ya ambil yang secukupnya Mudah lagi Kalau yang kecil-kecil mungkin susah, Mas, dipotongin Iya emang susah Cuman ya gimana lagi, Mas? Adanya yang ini ya, Mas? Kalau begitu, terima kasih banyak ya, Mas Sudah bisa meluangkan waktu Untuk saring-saring Untuk kaya cuman Itu takutin yang sama ini Model yang dikeluarkan dan lain sebagainya Itu harapan kami Semoga Masnya kita Mempunyai usaha sendiri Dan usaha ini lebih maju Dan memiliki banyak siapa Terima kasih, Mas Ya, sama-sama Terima kasih